Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku Selamat sore dan jumpa lagi dengan Sulistia Wonder Woman ya sahabatku Yuk sebelum kita memasak Kita bersolawat dulu kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Lihum sattun kutbibihah Harul wabaila timah Al-Mustafa wal-Murtada Wa benahu ma wa fatima Marilah sahabatku dimanapun kita berada Bersolawat 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 Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Akan mendapatkan syafat beliau di hari liam khiaman Nah sore ini saya mau bikin Oseng-oseng sawi putih ya sahabat Ini ada 4 cabai rawit Dan ada 3 siung bawang putih Dan juga ada laca ya lengkos Dan ada separuh untuk tomat Dan juga ada kecap bangu sahabat Dan ini sawi putihnya ya Yuk kita simak cara membuatnya dan kita potong-potong cabainya ya sahabat ya cabainya kita potong runcing-runcing begini saja sahabat ya menurut selera saja sahabat tidak harus runcing ya tidak harus dipotong seperti saya menurut selera saja sahabatku kalau bawangnya akan saya geprek ya sahabat bawang itu saya sukanya di geprek begini setelah di geprek kita iris-iris lembut sahabat ya terserah sahabat, sahabat tidak di geprek juga boleh tapi karena sudah kebiasaan saya di Taiwan di geprek jadi saya geprek dan saya iris begini ya sahabat ya begini saja selesai dan tomatnya mau diiris seperti apa boleh ya menurut selera saja dan saatnya kita ongseng sayangnya ya sahabat kita ongseng sampai ke toklatan agar terlalu kium aroma harinya dan nanti kalau sudah ke toklatan itu bumbunya tidak akan beri bumbu mentah ya sahabat ya dan saatnya kita masukkan cabainya sama lajanya ya lengkuas sahabat dan kita masukkan cabainya dan ini kita masukkan cabainya dan kita masukkan cabai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton